Seperti ini caranya kapur barus yang kecil ini kita selipkan disini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada Pastinya berjumpa kembali dengan Wahyu Sideti Nah dimana pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun jagung Dimana jagung ini padat dimakan tikus Itu bisa dilihat itu di belakang saya itu banyak sekali yang sudah dimakan tikus Namun sebelum kita membahas tentang jagung-jagung yang dimakan tikus Terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada Pastinya support terus channel Wahyu Sideti Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sideti Nah tentunya disini kita akan berbagi cara Bagaimana caranya kita mengatasi jagung-jagung ini Agar tidak dimakan oleh tikus Dan kita mempunyai cara yang tentunya sangat murah dan manjur Karena disini kita menggunakan cara-cara yang simpel Jadi agar tentunya jagung ini kedepannya tidak dimakan tikus seperti itu Karena ini baru saja saya lihat Untuk kemarin-kemarin itu belum dimakan Malah ini sudah dimakanin Dan disini terpaksa saya menggunakan Cara-cara yang sudah saya lakukan Yaitu menggunakan Nah ini saya menggunakan ini kapur barus ini Bahasa sini ini kapur barus Ini untuk apa ini Intinya untuk mengusir atau agar tikus-tikus itu Yang pada mau makan jagung ini Tidak tahan oleh bau ini kapur barus ini Jadi tikusnya tidak mau memakan jagung lagi Karena kapur barus ini gunanya itu untuk apa itu Mengganggu penciuman dari tikus-tikus itu Karena kalau bau ini kapur barus Tikus itu sangat tidak suka baunya Jadi agar jagung ini kedepannya terpelihara dan tidak apa ini Dimakanin tikus Kita menggunakan ini kapur barus Dan ada pun caranya Kita akan mencontohkan dengan cara-cara yang simpel Tentunya agar tidak pemborosan Ini kita menggunakan kapur barus Dan agar murah tentunya Jadi satu bungkus ini bisa untuk ini satu lahan Nah yuk kita langsung praktekkan saja Nah disini kita langsung mau mempraktekkan Yaitu kapur barusnya ini Kita ini bikin kecil-kecil ya Nah seperti ini Nah seperti itu Kapur barusnya ini dibuat kecil-kecil Nah ini lebih Lebih jelasnya ya kawan Nah ini Kalau untuk ukuran Kalau segini ini masih kebesaran Yang aneh Segini ini Intinya segini saja Kecil-kecil seperti ini Dan ini contohnya Kita ambil ini Nah misalkan seperti ini Lalu Kita Nah ini kan disini ada Celah ini Dan kita masukin saja Nah seperti ini caranya Kapur barus yang kecil ini Kita selipkan disini Nah ini di celah ini Nah itu Di celah yang ini Tentunya agar Baunya ini Menyebar Dan tiap-tiap jagung boleh Lima satu Juga boleh Nah lakukan langkah-langkah Seperti yang saya contohkan Seperti tadi Kapur barus dibuat Kecil-kecil Lalu diselipkan disini Terus Hingga Apa ini Baunya itu Menjalar ke Semua kebun ini Hingga tikus itu Tidak berani Masuk ke kebun Ini lagi Nah untuk teman-teman Mudah-mudahan Apa yang saya bagikan Pada kesempatan kali ini Bisa bermanfaat Dan berguna tentunya Untuk sobat tani Dimanapun Kalian berada Nah terima kasih Yang sudah mampir Ke video ini Salam tani Salam santun Salam sejahtera selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat jalan Bermanfaat Bermanfaat